Halo temen-temen, apa kabar? Kayaknya udah lumayan lama nih gak nge-vlog Terakhir tuh waktu keluar karantina kan Jadi sekitar 1 bulanan lalu Terus waktu itu gue sempet rilis Fly the Airplane Halo semuanya, welcome to my vlog Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar gue selalu semangat untuk bikin video Oke, enjoy Hari ini pas banget gue mau ngasih Liat aja sih Hari ini gue ngapain Pas banget gue hari ini mau ke supermarket Ada yang harus dibeli Sekalian gue bakal kasih liat The new normal di Western Australia Tepatnya di Perth tuh kayak apa sih Jadi jangan kemana-mana Mari kita liat kegiatan gue hari ini Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih udah lupa like Oke jadi ini udah sampai Mall namanya Westfield Karinyap cuma 10-15 menit lah dari rumah sampai Mall langsung masuk lift dan dimana-mana tanda satu setengah meter untuk distancing Mallnya lumayan gede baru dari renovasi ini ada toko game besar disini terus ada beberapa department store yang paling suka sih David Jones itu tuh semacam kayak Metro Sogo nya Jakarta gitu sebelum masuk udah pasti ada tanda distancing satu setengah meter ada juga tanda jalan untuk masuk dan untuk keluar itu kita harus tertip karena dalam ada security yang jagain sebelum masuk ada sanitizer dan maksimal di dalam toko satu jam Oh di sini 30 menit bahkan terus di hampir setiap toko tuh kita ada kuotanya nah karena ini dua lantai jadi lumayan banyak nih kuotanya di toko ini bisa 400 orang gitu jadi lumayan rame seperti biasa cuma tetep di sensing nih kayak bisa dilihat tuh tetep orang belanja dan bisnis seperti biasa beroperasi di kasir juga ada tandanya tuh untuk berdiri di situ nah ini mallnya jajaran-jajaran udah mulai buka kita udah mulai bisa dine-in di restoran terus ini food courtnya sumpah seneng banget sih kayak baru beberapa hari ini nih kita udah mulai kembali bisa dine-in di restoran dan di food court jadi orang udah lumayan rame tuh kita kembali makan tetep sih dengan distancing pastinya dan di setiap meja tuh ada pengingatnya sticker-sticker gitu eskalator bukan dimana-mana lah tandanya tujuan pertama gue adalah toko parfum udah lama banget gue hidam nyum-nyum parfum Nah di toko ini lebih strik sebelum masuk ada temperatur check terus ada sanitizer hampir setiap toko oh sih kalau hair sanitizer tangan udah mabuk kali ya kena alkohol mulut setiap masuk toko nah ini dia yang udah gue tunggu-tunggu baru bulan-bulan udah lama banget gak cium-cium parfum agak aneh ya hobi gue adalah cium-cium parfum harum-haruman dari dulu banget jadi di vlog gue kali ini gue akan ngasih tahu beberapa parfum yang menurut gue enak jadi untuk pecinta parfum juga bisa silahkan dicatat apa aja menurut gue ya kalau ada yang tanya parfum favorit gue apa adalah ini terenak atau bisa juga ini dicampur sama santai dicampur sama lis jadi ini dicampur sama untuk the best ini juga enak banget sih replika ini gue suka yang library ini dan yang ini kayak bau laut gitu comfort haste mati ini ini dan ini baru keluar dari tempat parfum udah happy jadi tuh buat yang gak tahu gue tuh sesuka itu sama harum-haruman kayak kalau udah nyium-nyium parfum tuh kayaknya mood udah kembali happy lagi gitu terus tadi akhirnya beli satu parfum terus sekarang ketujuan utama gue mau belanja ke supermarket namanya Woolworth jadi salah satu yang gede di sini namanya Woolworth lihat ada Kohl's ada Woolworth tapi hari ini kita ke Woolworth tuh oh terus tadi udah lihat kan di sini tuh tertip banget semua gimana-mana ada tulisan untuk ingetin satu setengah meter social distancing habis itu setiap toko gitu ada salah masuk masukin disana setiap toko itu ada peraturannya maksimal berapa jadi kayak tadi toko parfum maksimal 40 orang begitulah mari kita belanja di supermarket udah gue gak bisa nih kalau ngeliat kayak peralatan-peralatan rumah kayak ini bad cover bad cover terus diskon-diskon semua oke yogurt gue senangnya tuh disini susu tuh berbagai macam rasa tuh ada bener-bener seberbagai macam rasa ada pineapple terus ini apa lagi rasa coklat-coklat slapper mint apa ya kayaknya mint enak deh nih cobain deh ada crispnya coklat deh nah kalau ini beli daging untuk anjing jadi anjing rumah itu tiap sore jam 5 jam 6 makannya selalu itu ini terenak mayonnaise Jepang ini dia section tempat semua orang nitip kalau gue balik ke Indonesia coklat banyak banget 1L semuanya coklat ini dia nih titipan orang indo nomor 1 timtm australi dengan berbagai macam rasanya dan oreo terus di kasir untuk mengurangi kontak dengan orang kita disarankan pakai self-checkout gitu terus udah ada sekat-sekatnya juga oke udah selesai belanja ini sekarang disini udah setengah lima jadi harus harus cepet-cepet pulang karena jam 6 mau diner keluarga jadi sekarang menuju ke mobil ke parkiran dan jujur gue lupa seperti biasa ini kebiasaan buruk gue gue lupa parkir dimana aduh on the way ke mobil udah mau ini jadi jajan dulu deh hai bisa gue beli 1 green tea mango mantra please? siap cuma 1 kecil ya 1 kecil jadi setelah pesen langsung ke the other side untuk nunggu dan berjarat sambil nunggu juice nih gue jadi keinget tadi gue beli parfumnya ini guys mfk yang emiris yang gue cowok yang om ini loh merek bakarat yang sejuta umat itu cuma ini tipe emiris guys udah di mobil aman ternyata gue gak nyasar jadi aman tapi ini keluarnya ternyata ngantri orang bubaran mall jam 5 sore jadi disini mall itu setiap hari tutupnya jam 5 sore udah tutup kalo di city di pusat perbelanjaan di tengah kota itu setiap hari jumat jam 9 malam kalo mall hari kamis jam 9 malam baru tutup nah hari ini kan hari biasa jadi jam 5 udah tutup ini sekarang orang-orang pada bubaran mallnya kayak mall Jakarta ngantri gitu biasa sih sebenernya kalo di Jakarta ini normal banget cuma karena ini di Perth ini hitungannya macet banget oke abis siap-siap mau dinner jadi tuh baru sekitar 1-2 minggu kita bisa makan di restoran langsung karena sebelumnya kita cuma bisa take away dan setiap restoran itu kasih limit sama kayak tadi toko-toko di mall setiap restoran kasih limit maksimal ada berapa pengunjung gitu jadi kebanyakan penuh jadi kalo emang mau makan di restoran kita harus reserve nah ini tuh udah di reserve dari kemarin-kemarin untuk makan di restoran ini restoran India ya guys udah kembali di rumah udah abis dinner tadi terus ngejawab juga ada beberapa pertanyaan kemarin ada yang DM nanya kak kenapa sih kok nggak pakai masker selama di sini kalo keluar-keluar ya memang di sini udah nggak disarankan pakai masker jadi orang-orang ya taatnya distancing terus cuci tangan dan hand sanitizer dimana-mana temperatur cek dimana-mana tapi kalo masker nggak masker untuk orang sakit aja gitu loh di sini jadi begitulah emang beda-beda sih ya setiap negara ininya penanggulangannya yang jelas kita semua cuma bisa berdoa biar Indonesia dan semuanya sih dunia cepat kembali seperti kesemula silahkan komen kalo ada ide mau liat vlog apalagi di sini dan jangan lupa terus dengerin fly the airplane di semua digital platform dan juga lagu lugu yang lain sampai ketemu di vlog selanjutnya daaah selamat menikmati